Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah seri ke-41 Dan minggu depan, seri ke-42, kita akan akhiri kitab Roma ini Pada malam hari ini, kita akan bahas Roma fasal 14, ayat yang pertama Sampai fasal 15, ayat yang ke-13 Yang saya beri tema pada malam hari ini Jangan ribut soal makanan Kita tahu bersama praktek keselamatan itu adalah mempersembahkan kubu Menggunakan karunia, hidup dalam kasih, taat pada pemerintah Dan yang ke-5 kita pelajar ini, jangan ribut soal makanan Saudara-saudara, dalam Alkitab terjemahan baru, saudara stand by Alkitabnya Kitab buku atau kitab elektronik Dalam Alkitab terjemahan baru, kita memiliki ada 3 judul perikop Dari Roma fasal 14, ayat 1 sampai 15, ayat 13 Dari 14, ayat 1 sampai 12, itu judul perikopnya apa? Jangan menghakimi Lalu, dari fasal 14, ayat yang ke-13 Sampai, ayat 23 Itu judul perikopnya Jangan memberi batu sandunan Dan Roma fasal 16, ayat 1 sampai 13 Orang yang lemah dan yang kuat Saya tidak perlu tuliskan, saudara-saudara bahasa sudah di Alkitabnya Nah, kalau dalam bahasa Inggris New King James Version Itu ada 4 judul perikop Di Roma 14, ayat 1 sampai 13 The law of liberty Jadi kalau versi NKJV 14, ayat 1 sampai 13 Nah, ini bedanya Kalau bahasa Inggrisnya, ayat 1 sampai 12 Kalau NKJV, ayat 1 sampai 13 itu The law of liberty Hukum kebebasan Lalu dari ayat 14 Pasal 14, maksud saya Dari ayat 14 sampai 23 Itu The law of love Hukum kasih Lalu Roma 15, ayat 1 sampai 6 Bearing others' burdens Atau Menanggung beban orang lain Dan Roma 15, ayat 7 sampai 13 Glorify God together Memuliakan Tuhan bersama Nah Jadi itu pembagian judul perikop Untuk saudara mengetahui Nah, yang poin saya Poin saya perhatikan ke depan Nanti saudara lihat Ada soal hukum kebebasan Ada soal hukum kasih Inilah yang Rasul Paulus Bicarakan dalam Pasal 14, ayat 1 sampai 15 Ayat 13 Soal kebebasan dan kasih Nah, nanti saudara lihat poin Sebelumnya Perlu kita ingat Masalah jemaat Roma Adalah adanya Beberapa orang percaya Yahudi yang cenderung Legalistik Atau masih legalisme Atau masih mau hidup Di bawah hukum Taurat Jadi Saya ingatkan sekali lagi Bahwa jemaat Roma itu punya Dua masalah Yaitu Legalisme Atau legalistik Yang kedua itu soal Antinomianisme Ini lebih kepada Tindakan asusila Ya Kecenderungan berdosa Kali ini Mau Dia Mau Pakai Hati Hukum Taurat Mau hidup di bawah hukum Taurat Jadi Di jemaat Roma Itu ada Dua masalah Masalah orang Yahudi Jemaat Yahudi Dan jemaat non-Yahudi Jemaat Yahudi itu Punya kecenderungan Legalistik Maunya hidup di bawah hukum Taurat Misalnya Mereka masih mau Tetap harus disunat Masih tetap menghormati Hari sabat Dan tidak boleh makan makanan Yang dilarang oleh Hukum Taurat Itu legalistik Sementara jemaat non-Yahudi Walaupun sudah bertobat Tetap punya kecenderungan Perbuatan asusila Dalam hal ini Tidak menghargai jemaat Yahudi Yang tidak makan makanan yang dilarang Taurat Dan tidak menghormati Kepercayaan orang Yahudi Kristen Dalam soal mereka masih Menghormati hari sabat Nah Jadi Kalau saudara tanya kepada saya Pak Misa Apa sih intinya Yang dibicarakan Rasul Paulus Di Roma 14 Ayat 1 Sampai 15 Ayat 13 Jawaban saya sederhana Rasul Paulus mau sampaikan Jangan ribut soal Makanan Itu aja yang Rasul Paulus mau simpulkan Hei Jangan ribut soal makanan Tetapi Sekali lagi Karena ini disampaikan Pada jemaat yang punya Masalah legalisme Dan antinomianisme Maka Rasul Paulus Sampaikan hal yang sederhana ini Jangan ribut soal makanan Itu ada poin-poin Disitu yang merupakan Nasihat-nasihatnya Bisa saudara paham ini? Jadi intinya itu Jangan ribut soal makanan Ya udah Selesai Udah Habis pembahasannya Itu aja sebenarnya Tidak usah ribut soal makanan Nah tetapi kan Karena ini diberikan kepada jemaat yang Cukup kompleks Maka ada nasihat-nasihat Dan Rasul Paulus membahasnya Dari berbagai sudut pandang Misalnya Sudut pandang yang Rasul Paulus Ungkalkan Waktu dia bahas Soal Jangan ribut soal makanan ini Kita harus saling menerima Satu sama lain Itu sudut pandang Lalu jangan menghakimi Jadi kalau kamu Enggak ribut soal makanan Harus terima satu sama lain Enggak mau ribut soal makanan Jangan menghakimi Jangan ribut soal makanan Artinya pegang keyakinanku Masing-masing Jangan ribut soal makanan Jangan ribut soal makanan Dalam hidup dan dalam hidup Dan dalam hidup orang lain Sesama orang percaya Kita yang kuat Kita yang kuat harus menanggung Jangan menanggung yang Jangan mencari kesenangan kita sendiri Kita harus seperti Tuhan Yesus Kita harus memuliakan Tuhan bersama Sama Nah itu intinya Sebenarnya intinya cuma satu Jangan ribut soal makanan Cuma pesan-pesan Dari jangan ribut soal makanan itu Yang memenuhi Roma 14 ayat 1 Sampai 15 ayat 13 Nah sekarang mari kita lihat detailnya Yang pertama Rasul Paulus nasihati Menerima satu sama lain Disitu Rasul Paulus ngomong Jangan berdebat soal makanan Pertanyaannya bagaimana kita bisa Menerima satu sama lain Sesama orang percaya Rasul Paulus jawab Jangan berdebat soal makanan Kalau kita baca Roma 14 ayat 1-2 Nah ini kita mulai masuk eksposisinya Mulai bahas ayat perayal Kita baca Roma 14 ayat 1-2 Terimalah Orang yang lemah Imannya Tanpa mempercakapkan Pendapatnya Ini menarik ya kalimatnya Terima orang Yang lemah imannya Tanpa mempercakapkan pendapatnya Kenapa? Yang seorang yakin bahwa Ia boleh makan segala jenis Makanan Tetapi orang yang lemah imannya Hanya makan sayur-sayuran Saja Nah untuk membantu kita Lihat versi mudah dibaca Terjemahan Supaya dapat perspektif yang lebih luas Kita baca Sih mudah dibaca Roma 14 ayat 1-2 1-2-3 Terimalah masuk ke Kelompokmu Orang yang masih Ragu-ragu Atas beberapa hal yang berhubungan dengan Iman Dan Jangan berdebat dengan mereka Tentang pendapatnya yang Berbeda Ada orang yang yakin bahwa Ia dapat makan semua jenis makanan Tetapi Jika iman orang lain Ragu-ragu Maka ia yakin Dia hanya dapat makan Sayuran Itu maksudnya iman lemah Yang ragu-ragu Nah kalau dalam terjemahan Sederhana Indonesia Bagaimana? Kita baca Terimalah dengan baik Orang-orang yang kurang percaya Penuh tentang kebebasan Kita perhatikan Tentang kebe Kebebasan Jadi ada hukum kebebasan Kita orang kristini Sudah merdeka Sudah bebas Sudah dibawa hukum taurat Artinya Kalau dihukum taurat Babi dilarang Kalau orang kristini Babi tidak Dilarang Yang sudah makan babi Itu petangannya Bersandai Itu maksudnya Sudah racon Tersimpelnya gitu Jadi Terimalah dengan baik Orang-orang yang kurang percaya Penuh tentang kebebasan Kita Yang Bersatu dengan Kristus Janganlah buang-buang waktu Untuk debat Pendapat dengan Mereka Karena memang Ada saudara-saudara kita Yang Lemah Saudara-saudara kita Yang sangat percaya penuh Bermada kristus Maksud saya Yang merasa Bahwa mereka Diizinkan Allah Untuk makan Semua jenis Makanan Nah saudara masuk mana Yang ini Apa yang setelahnya Tetapi ada juga Saudara-saudari lain Yang ragu-ragu Yang merasa Bahwa Mereka diperbolehkan oleh Allah Hanya untuk makan Sayur-sayuran Nah saudara masuk Kelompok yang mana Yang kuat Atau yang lemah ini Yang boleh makan Semua jenis makanan Atau yang cuma sayur-sayuran Nah Itu maksudnya ya Jadi Kita harus menerima Satu sama yang Lain Bagaimana caranya Supaya bisa menerima Satu sama lain Jangan berdebat soal Makanan Jadi kalau ada teman-teman Yang sesama orang percaya Perhatikan konteksnya itu Sesama orang Percaya Kalau sesama orang percaya Sudah sama-sama percaya Tuhan Yesus Lalu ada perbedaan Pendapat soal makanan Alkitab bilang Jangan ribut soal Makanan Jangan berdebat Oh Alkitab bilang Kita harus tetap Nggak boleh makan Makan Oh enggak Alkitab bilang Semuanya halal Ribut Akhirnya ribut soal makanan Akhirnya Padahal sama-sama percaya Tuhan Tuhan Yesus Tapi jangan begitu Nah gimana caranya Supaya nggak gitu Nggak berdebat Satu dengan yang lain Kita harus Menerima Satu dengan yang lain Sebaliknya Bagaimana menerima Satu dengan yang lain Jangan berdebat soal Makanan Tetapi Jangan Sudara pahami Kita harus menerima Satu dengan yang lain Lalu kemudian Sudara terima saja Semua pengajaran Kalau pengajarannya Soal makanan Nggak boleh Boleh Nggak boleh Ya nggak apa-apa Biarin aja Tetap saudara seriman Di dalam Tuhan Yesus Misalnya saudara-saudara kita Dari Afen Mereka masih Memelihara Harisabat Secara Literal Satu juga Tidak boleh makan Makanan yang Dilarang Tau Ya Tapi mereka Percaya Tuhan Yesus Terlepas dari Ada pendapat yang lain Katanya mereka Bidat Ya menurut saya Mereka tidak Percaya Tuhan Yesus Jadi Nggak usah berdebat Soal makan Makanan Dan Harisabat Kita tetap Saudara Di dalam Tuhan Yesus Tetapi Kalau kita Menerima Satu sama lain Bukan berarti Kita menerima Penyesat Misalnya Di Roman 16 E 17 Dikatakan Kalau ada penyesat Yang mau pecah Seolah kita Tidak usah Terima Bahkan harus Di Dihindari Misalnya Saksi Yehovah Ya Oh Alkitabillah Kita harus menerima Satu sama yang lain Saksi Yehovah Sudah menyangkal Bahwa Yesus Itu Allah Dia mengatakan Yesus itu Ciptaan Artinya Kita Tidak bisa terima Mereka Kita Mengasih Mereka Tentu Jiwa Mereka Tapi Kita Tidak bisa Menerima Menerima Mereka Sebagai Saudara Seiman Di dalam Jemaah Itu maksudnya Tetapi Kalau Cuma beda Pandangan Makanan Itu harus Menerima Itu maksudnya Sebenarnya Bisa Bidak Ini Jadi Kita Intinya Harus Menerima Satu sama yang lain Caranya Jangan Berdebat Soal Makanan Yang kedua Pesan Rasul Paulus Waktu Dia Ngomong Jangan Tidak Soal Makanan Ini Kamu Jangan Menghina Dan Jangan Menghakimi Nah Bentuk Tidak Berdebat Soal Makanan Dalam Tindakan Itu adalah Tidak Menghina Dan Tidak Menghakimi Tidak Menghina Yang Tidak Makan Dan Tidak Menghakimi Yang Makan Misalnya Langsung Coba Praktis Soal Makan Babi Jangan Mentang Mentang Kita Makan Babi Masih Ikut Di Gopong Taurat Tidak Makan Babi Enak Lu Nyesel Lu Tidak Makan Daging Terenak Di Dunia Lu Nyesel Tidak Makan Ciptaan Buan Ini Kalau Dalam Nada Kujuan Nantara Sahabat Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Dalam Bentuk Menghina Secara Psikologis Atau Menghina Karena Dia Tidak Makan Itu Sudah Bersalah Jangan Sampai Juga Kemudian Yang Tidak Makan Menghakimi Yang Makan Kok Harus Makan Babi Dilarang Taurat Berdosa Masuk Merak Itu Salah Jadi Jangan Menghina Jangan Menghakimi Itu Bentuk Dari Kita Tidak Ber Ber Pasai Tidak Kita Baca Siapa Yang Makan Jangan Menghina Orang Yang Tidak Makan Dan Siapa Yang Tidak Makan Jangan Menghakimi Orang Yang Makan Sebab Allah Telah Mengerima Orang Itu Kenapa Kita Tidak Boleh Menghakimi Karena Allah Sudah Terima Teman Kita Yang Tidak Makan Babi Allah Sudah Terima Kita Yang Makan Babi Jadi Gak Gak Selesai Menghakimi Itu Lajah Intinya Nah Dalam Terjemahan Sederhana Indonesia Kita Baca Orang Yang Yakin Boleh Makan Semua Jenis Makan Jangan Menganggap Jidinya Lebih Baik Dari Orang Yang Hanya Makan Sayur Sayuran Begitu Juga Orang Yang Yang Makan Sayur Sayuran Jangan Menganggap Bersalah Orang Yang Makan Semua Jenis Makan Karena Allah Sudah Menerima Saudara Saudari Seiman Itu Tanpa Mempersoalkan Keyakinannya Tentang Makanan Jadi Poinnya Itu Menarik Bahwa Allah Bapak Di Surga Menerima Kita Tanpa Mempersoalkan Kita Makan Babi Atau Kita Makan Airway Atau Enggak Yang Mempersalahkan Kita Makan Airway Itu Bukan Allah Bapak Di Surga Yang Mempersalahkan Kita Makan Airway Itu Dog Lover Pencinta Anjing Jadi Mempersalahkan Kita Makan Anjing Itu Dog Lover Allah Tidak Mempersalahkan Kita Makan Daging Airway Sudah Jadi Poinnya Kenapa Kita Tidak Boleh Menghina Dan Mengakini Orang Percaya Lain Soal Makan Karena Allah Sudah Menerima Mereka Dan Tuhan Tidak Pernah Mempersoalkan Soal Makan Kamu Makan Babi Ya Wow Masuk Raka Jadi Tidak Pernah Begitu Tuhan Waktu Mengakhini Tidak Ditanya Kamu Makan Ewe Sudah Berapa Mangkok Selama Dibumi 10 Mangkok Oh Ya Masih Bisa Di Apun Kamu 20 Mangkok Wah Ini Bisa Di Apun Ini Masuk Neraka Tidak Begitu Dilek Pahimah Tuhan Bisa Panya Saya Masuk Terus Saya Saya Tidak Pernamakan Tuhan Masuk Soal Tidak Ada Tidak Tidak Jadi Mau Dog lover Atau Tidak Dog lover Kalau Tidak Percaya Tuhannya Masuk Neraka Tidak Jadi Intinya Bukan Soal Makanan Untung Harian Lalu Itu yang Kedua Jangan Menghina Jangan Menghakimi Nah Sedara Lihat Ya Untuk Jelaskan Soal Yang Sederhana Jangan Tidak Soal Makanan Tolos Harus Kasih Banyak Nasehat Karena Dijelaskan Dua Jemaat Yang Punya Kompleksitas Seperti Nah Pesan Ketiga Rasul Paulus Kasih Analogi Hamba Dan Tuan Bahwa Kita Tidak Berhak Menghakimi Karena Kita Tidak Punya Hak Dianalogikan Teman Kita Yang Lain Itu Yang Makan Babi Itu Itu Adalah Hambanya Tuan Dia Punya Tuan Nah Situlah Ayat Yang Ke Empat Sudah Baca Ayat Yang Ke Empat Di Alkitab Tidak Satu Dua Diga Siapalah Kamu Sehingga Kamu Menghakimi Hamba Orang Lain Dan Selanjutnya Nanti Saudara Baca Saja Supaya Saya Cepat Nah Di Roma 14 Ayat 4 Rasul Paulus Jelaskan Bahwa Kita Enggak Punya Hak Untuk Menghakimi Tidak 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 Bahwa Orang Persaya Lain Itu Adalah Hambanya Tuhan Hamba Allah Bukan Hambanya Kita Artinya Orang Lain Itu Teman Seiman Kita Bertanggung Jawab Kepada Allah Bukan Kepada Kita Dia Makan Babi Atau Tidak Makan Babi Tanggung Jawab Bukan Kepada Saya Tanggung Jawab Kepada Allah Bukan Kepada Saya Jadi Karena Tanggung jawab Bukan Kepada Saya Saya Tidak Berhak Menghina Saya Tidak Berhak Menghakimi Bisa Paham Yang saya Maksudkan Silah Majikan Mereka Adalah Allah Yang Berhak Menentukan Apakah Hamba Itu Berdiri Atau Jatuh Benar Atau Salah Yang Berhak Menyatakan Makan Babi Itu Salah Makan Erwe Itu Salah Itu Allah Bukan Kita Oh Nggak Makan Babi Itu Salah Nggak Makan Erwe Itu Salah Itu Menentukan Allah Bukan Kita Jadi Kita Enggak Berhak Menghakimi Sesama Kita Karena Kita Ini Sama-sama Hambanya Tuhan Dan Tuhan Berkuasa Untuk Menjaga Kita Menyatakan Kita Benar Atau Salah Dalam Hal Makanan Ini Jadi Kenapa Kita Enggak Boleh Menghakimi Karena Orang Lain Itu Bukan Kita Punya Hamba Tuhan Di Surga Itu Yang Hambanya Itu Tuhannya Dari Teman Kita Kita Juga Ini Hambanya Tuhan Jadi Orang Lain Itu Enggak Berhak Untuk Hakim Kita Soal Makanan Itu Analogi Rasul Koros Gunakan Yang ketiga Yang Tepat Untuk Jelaskan Jangan Nibu Soal Makanan Rasul Koros Singgung Soal Makanan Dan Hari Dia Perluas Sedikit Konteksnya Sesuai Dengan Konteksnya Legalisme Orang Yahudi Sunat Makanan Dan Sah Sahabat Dan Hari Nah Soal Makanan Dan Hari Rasul Koros Kasih Tahu Di Ayat 5 Pegang Keyakinan Masing Masing Baca Dua Ayat Yang 5 Yang Seorang Menganggap Hari Yang Satu Lebih Penting Daripada Hari Yang Lain Tetapi Yang Lain Menganggap Semua Hari Sama Saja Nah Bagian Yang Terakhir Itu Baca Enggak Setiap Orang Benar 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 Yakin Dalam Hanya Sendiri Jadi Paul Lulus Singgung Soal Hari Sama Seperti Soal Makanan Ada Pendapat Begitu Soal Hari Yang Seorang Menganggap Satu Lebih Penting Yang Lain Tidak Menganggap Penting Sama 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 Semu Semu Bisa Ibadah Misalnya Teman Kita Orang Ibadah Ibadah Yang Benar Itu Satu Minggu Kita Bisa Enggak Ibadah Hari Senin Bisa Masalah Hari Senin Hari Kerja Seluruh Dunia Tidak Mungkin Kita Berkumpul Ibadah Siapa Yang Datang Semuanya Pada Kerja Anak Sekolah Ibu Pada Sekolah Jadi Kita Sepakati Hari Minggu Tapi Intinya Kita Menyakini Dalam Pemahaman Kita Semua Hari Itu Sama Aja Tetapi Ada Orang Yang Yang Sama Hari Sabat Dalam Nasihat Dalam Hal Ini Rasul Beri Nasihat Yang Penting Hendak Setiap Orang Harus Benar Benar Yakin Dalam Hatinya Sendiri Maksudnya Apa Maksudnya Pegang Keyakinan Masing-masing Dihadapan Alam Oke Sudara Lihat Kedepan Ini Kunci Kunci Dari Semua Pasal Itu Kunci Semua Nasihat Rasul Paul Jangan Terimu Soal Makanan Itu Adalah Pegang Keyakinan Masing-masing Tetap Mau sunat Yakin Tetap Mau Tetap Lihari Sabat Kamu yakin Tetap Tidak Mau Makan Yang Dilarang Tawar Pegang Keyakinan Ini Kalau Kamu Yakin Soal Ini Soal Makan Bebas Kemerdekaan Ya Bukan Soal Antinomian Maksudnya Soal Bebas Kita Sebagai Orang Mereka Bebas Makan Apa Aja Ya Pegang Keyakinan Itu 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 Rasul Paul Sama Kasih Tahu Kepada Jemati Coba Baca Dalam Firman Alayah Hidup Roma 14 R5 Beberapa Berpendapat Bahwa Orang Kristen Seharusnya Merayakan Hari-hari Raya Orang Yahudi Seperti Hari-hari Istimewa Untuk Berbakti Nah Di Jaman Sekarang Kan Juga Ada Gereja Gereja Tertentu Ya Yang Masih Merayakan Seperti Perayah Orang Yahudi Tetapi Ada Juga Yang Berpendapat Bahwa Masalah Dan Bodoh Sekali Kalau Kita Bersusah Paya Seperti Seperti Itu Sebab Hari Sama Saja Yaitu Milik Allah Dalam Persoalan Persoalan Seperti Ini Masing-masing Kita Harus Menentukannya Sendirinya Kalau Setelah Perhatikan Di Gereja Gereja Besar Misalnya Di Gereja Gereja Karismatik Mereka Masih Ikut Seringkali Ibadah Perayah Perayah Orang Yahudi Hari-rayah Pondok Daud Hari Ini Itu Dijadikan Bahkan Mungkin Tema-tema Gereja Peredah Itu Tidak Salah Kalau Memang Meyakini Seperti Itu Tetapi Ada Juga Yang Meyakini Semua Hari Sama Saja Everyday Same Saja Semuanya Harinya Tuhan Dalam Hari Rasul Kau Kasih Ingat Untuk Persoalan Itu Pegang Keyakinan Masih Dalam Versi Yang Udah Dibaca Kita Baca Setiap Orang Harus Yakin Dengan Keyakinannya Sendiri Dalam Terjemahan Sederhana Indonesia Hendarlah Setiap Orang Mengambil Keputusan Bagi Dirinya Sendiri Sesuai Dengan Keyakinannya Oke Perhatikan Kedepan Praktisnya Gini Saudara Yakin Makan Babi Gak Boleh Kalau Saudara Yakin Ya Gak Usah Gak Usah Makan Babi Pegang Itu Dan Tetap Percaya Tuhan Yesus Kalau Saya Yakin Makan Daging Boleh Aja Makan Anjing Boleh Aja Makan Daging Apalagi Makan Daging 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 Boleh Aja Pegang Keyakinan Itu Dan Bersikap Tetap Percaya Kepada Tuhan Dengan Keyakinan Itu Itu Maksud Jadi Soal Makan Dan Hari Rasul Paulus Ngomong Pegang Keyakinan Masing Kalau Kita Bertemu Teman-teman Kita Orang Afen Saya Dulu Sekolah Di SMA Di Afen Teman-teman Saya Banyak Orang Afen Kalau Mereka Menuhi Hari Sabah Mau Menuhi Sabah Ya Kita Tidak Usah Protes Menuhi Hari Sabtu Dalam Hari Ini Ibadah Hari Sabtu Tidak Satu 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 Biarkan Mereka Pada Keyakinan Kita Pada Keyakinan Kita Peribadah Sama Aja Jadi Kita Tidak Usah Menganggap Teman Kita Yang Lain Itu Pegang Keyakinan Masing-masing Itu Nasihat Yang Ketiga Yang Pertama Tadi Saling Menerima Jangan Berdebat Jangan Menghina Jangan Menghakimi Itu Yang Kedua Yang Ketiga Analogi Hamba Dan Tuhan Kita Tidak Punya Hak Untuk Menghakimi Yang Ketiga Soal Makanan Dan Hali Pegang Keyakinan Yang Kelima Untuk Rasul Paulus Nasihati Jangan Dibu Soal Makanan Yang Sederhana Ini Dia Nasihati Lagi Kita Ini Milik Tuhan Jadinya Hidup Dan Mati Kita Itu Untuk Tuhan Cuma Ngomong Ini Sampai Kita Miliknya Tuhan Hidup Dan Mati Kita Untuk Tuhan Artinya Kalau Soal Makanan Ini Cukup Kompleks Tidak Segerhana Tapi Kompleks Jadi Yang Harus Dijelaskan Dengan Detail Dalam Hal Ini Rasul Paulus Dijelaskan Dari Sudut Pandang Kita Ini Punyanya Tuhan Hidup Dan Nanti Kita Untuk Tuhan Nah Intinya Soal Makanan Dan Hari Tadi Rasul Paulus Ngomong Pegang Keyakinan Masih-masih Di Hadapan Allah Itu Sebabnya Di Romah 14 Ayat 6 Sampai 9 Rasul Paulus Lanjut Jelaskan Kalau Kita Membuat Pegang Pada Hari Tentu Lakukan Itu Untuk Menyenangkan Tuhan Mau Makan Atau Tidak Makan Lakukan Itu Untuk Tuhan Dan Ucapkan Syukur Nah Sekarang Sudara Baca Di Alkitab nya Romah 14 Ayat 6 Sekarang Nyambung Ya Baca Setiap Ayat Kalau Sudara Tidak Dijelaskan Ini Kemungkinan Bingung Baca Setiap Ayat Romah 14 Ayat 6 Siapa Yang Berlogang Pada Suatu Hari Tentu Ia Melakukannya Untuk Tuhan Dan Siapa Makan Ia Melakukannya Untuk Tuhan Sebab Ia Mengucap Syukur Kepada Allah Dan Siapa Yang Tidak Makan Ia Melakukannya Untuk Tuhan Dan Orang Percaya Kita Tidak Hidup Atau Mati Untuk Diri Kita Kita Adalah Miliknya Tuhan Jadi Kalau Kita Hidup Kita Hidup Ini Untuk Memuliakan Tuhan Dan Kalau Kita Mati Kita Mati Untuk Memuliakan Tuhan Cuma Ngomong Soal Jangan Soal Makan Sampai Ngomong Hidup Dan Mati Yang Intinya Kita Ini Punyanya Tuhan Nah Untuk Tujuan Inilah Tuhan Yesus Mati Dan Mati Lagi Supaya Dia dapat Menjadi Tuhan Kita Baik Waktu Kita Hidup Maupun Waktu Kita Mati Jadi Rupanya Perhatikan Ini Kuncinya Untuk Memahami Logikanya Rasul Horus Waktu Dia Menjelaskan Soal Kita Ini Hidup Mati Untuk Tuhan Dia Mengantar Kita Pada Soal Penghak Penghakiman Atau Pengadilan Tuhan Nah Karena Ini Kita Ini Punyanya Tuhan Miliknya Tuhan Rasul Horus Nanti Antara kita Bahwa Kita Ini Akan Menghadap Pengadilannya Tuhan Jadi Dia Kembali Ke poinnya Kalau Kamu Mau Menghina Mau Menghakimi Ingat Pengadilannya Tuhan Yang Punya Hidup Kita Yang Punya Hidup Dan Matinya Kita Bagaimana Dia Bisa Punya Hidup Dan Matinya Kita Dia Jelaskan Kristus Itu Mati Tuhan Yesus Mati Dan Bangkit Artinya Dia Menjadi Tuhan Atas Matinya Kita Dan Tuhan Atas Hidup Kita Jadi Bisa Maham Sekarang Baca 14 Amin Nah Coba Baca Ayat 10 Ayat 8 Di Alkitab 1 2 3 Sebab Jika Kita Hidup Kita Hidup Untuk Tuhan Dan Jika Kita Mati Kita Mati Untuk Tuhan Jadi Baik Hidup Atau Mati Kita Adalah Miliknya Tuhan Sebab Untuk Itulah Kristus Telah Mati Dan Hidup Kembali Supaya Dia Menjadi Tuhan Baik Atas Orang Mati Maupun Atas Orang Hidup Apa Hubungannya Dengan Makanan Tadi Apa Hubungannya Dengan Jangan Soal Makanan Nah Rupanya Itu Jembatan Untuk Masuk Pada Penganilannya Tuhan Ya Ayat Sepuluh Tetapi Engkau Mengapakah Engkau Menghakimi Saudaramu Atau Mengapakah Engkau Menghina Saudaramu Ingat Konteksnya Soal Makanan Kenapa Kau Hina Saudaramu Yang Tidak Makan Babi Kenapa Kau Hakimi Saudaramu Yang Makan Babi Atau Sebaliknya Kenapa Kau Hina Saudaramu Karena Makan Babi Kenapa Kau Hakimi Saudaramu Karena Tidak Makan Babi Ingat Kita Semua Harus Menghadap Tahta Pengadilan Allah Dan Selanjutnya Ekset 12 Setiap Kita Mempertamujaukan Perbuatan Kita Jadi Untuk Jelaskan Soal Ini Aja Jangan Hinggu Soal Makanan Kita Ini Hamba Dia Tuhan Dia Milih Kita Memiliki Hidup Dan Mati Kita Karena Itu Jangan Menghakimi Ingat Pengadilannya Tuhan Hanya Tuhan Majikan Kita Yang Memiliki Hak Untuk Mengkritik Memandang Rendah Menganggap Benar Atau Salah Hamba Hambanya Oleh Sebab Itu Kita Nanti Akan Mempertangun Jawabkan Semua Perbuatan Kita Di hadapan Allah Jadi Yang Keberapa Itu Tadi 1 2 3 4 5 Yang Kelima Kita Ini Milik Tuhan Jadi Hidup Dan Mati Untuk Tuhan Yang Ke 6 Kalau Kita Mau Menghina Dan Menghakimi Ingat Pengadilannya Tuhan Lalu Yang 7 Untuk Jelaskan Jangan Berikut Soal Makanan Rasul Polis Jelaskan Jangan Jadi Batu Sandun Mati Yang Dia Jelaskan Di Fasal 14 Melayang Ayat 13 Terbaik Itu Roma 12 Jadikan Roma 14 Nah Di Roma 14 13 Rasul Polis Berikan Alternatif Hai Jemaat Roma Daripada Kalian Sibuk Menghakimi Sibuk Saling Menghina Satu Sama Lain Kenapa Kalian Tidak Berpikir Gini Mendingan Aku Berpikir Untuk Tidak Membuat Saudaraku Yang Makan Atau Tidak Makan Itu Supaya Mereka Tidak Jatuh Dan Tidak Tersang Kenapa Aku Tidak Pikir Itu Kalau Ada Saudara Kita Yang Makan 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 Yang Menurut Kita Tidak Bore Kenapa Aku Tidak Berpikir Supaya Aku Tidak Jari Batu Sandungan Untuk Dia Kenapa Kalau Aku Makan Bisa Makan Semua Makan Kenapa Aku Tidak Berpikir Untuk Tidak Jari Batu Sandungan Untuk Saudaraku Seiman Yang Tidak Makan Semua Jenis Makan Itu Maksud Rasul Polis Ngomong Daripada Sibuk Hak Ini Ayo Berpikir Untuk Tidak Jari Batu Sandungan Bagi Orang Percaya Lain Nah Rasul Polis Jelaskan Rasul Polis Jelaskan Gimana Caranya Kita Tidak Jari Batu Sandungan Nah Untuk Jelaskan Gimana Caranya Kita Tidak Jari Batu Sandungan Rasul Polis Mulai Berikan Pendapat Teologis Terlebih Dahulu Soal Makan Lalu Dia Berikan Batasan Jadi Ada Dua Hal Kita Pelajar Pendapat Rasul Polis Teologinya Soal Makanan Lalu Batasan Supaya Tidak Jari Batu Sandungan Itu Yang Dicatat Dalam Romang 14 Ayat 13 Sampai 23 Oke Saya Bedak Teologi Polis Soal Makanan Ini Yang Keberapa Judulnya Yang Ke Delapan Benar Jadi Yang Ke Delapan Untuk Jelaskan Jangan Tiput Soal Makanan Rasul Polis Jelaskan Teologinya Teologinya Soal Makanan Di Ayat 14 Sampai 23 Rasul Polis Berikan Pendapat Teologinya Soal Makanan Nah Intinya Dia Mengatakan Bahwa Tidak Ada Makanan Yang Halam Itu Di Ayat 14 Aku Tau Dan Yakin Dalam Tuhan Yesus Tidak Ada Sesuatu Yang Najis Dari Dirinya Dan Sendiri Maksudnya Tidak Ada Makanan Yang Haram Kalau Sudara Baca Berbagai Terjemahan Sudara Akan Temukan Itu Lalu Semua Makanan Itu Halal Dan Suci Bagi Orang Percaya Bukan Makanannya Yang Salah Tetapi Kita Yang Bersalah Kalau Memakan Sesuatu Di Hidup Orang Yang Menganggap Makanan Itu Halam Dan Membuat Dia Tersampil Jadi Teologinya Rasul Polis Soal Makanan Semua Makanan Itu Halal Gak Ada Yang Halam Itu Bagi Orang Percaya Gak Ada Yang Halam Semuanya Halal Jenis Makanan Tentu Yang Bisa Dimakan Kalau Semua Jenis Makanan Itu Halam Tetapi Jadi Poinnya Bukan Makanannya Yang Salah Bukan Soal Halam Atau Harap Jadi Makanannya Itu Gak Salah Yang Salah Itu Kita Sama Seperti Pisau Pisau Netral Bisa Dipakai Kotong Sayur Bisa Dipakai Tusuk Orang Jadi Pisau Nggak Salah Yang Salah Yang Menggunakannya Jadi Makanannya Nggak Salah Yang Salah Itu Waktu Kita Makan Dihadapan Teman Yang Nggak Makan Babi Lalu Kita Eh Memang Lulur Iman Dia Gua Gua Iman Bukan Babi Gitu Ya Kalau Percandaan Doang Nggak Biasa Tetapi Kalau Untuk Memang Tujuan Menghina Itu Pasti Salah Salah Nah Itu Maksudnya Rasul Polus Teologinya Soal Makan Nah Penjagaan Rasul Polus Soal Makan Atau Apa Yang Dalam Satu Polus Pasal 8 Sampai 10 Nanti Sudara Baca Intinya Rasul Polus Kataan Bahwa Makan Tidak Buat Kita Lebih Dekat Kepada Allah Tetapi Jadi Walaupun Makan Itu Nggak Buat Kita Lebih Dekat Kepada Allah Tetapi Kita Harus Jaga Jangan Sampai Kebebasan Kita Jadi Batu Sandungan Bagi Orang Percaya Lain Yang Lemah Imannya Sudara Bisa Baca Satu Korimus 8 Ayat 8 Sampai 9 Kebebasan Kita Itu Harus Memperhatikan Keberatan Hati Murani Kita Yang 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 Soal Makan Aku Bebas Aku Bebas Makan Babi Misalnya Ini Maaf Saya Langsung Kasih Contoh Praktis Aku Bebas Makan Babi Kenapa Orang Sana Harus Saya Perhatikan Keberatan Hati Kuranginya Misalnya Saya Di Lingkungan Teman Teman Yang Tidak Tidak Makan Babi Atau Sederhananya Yang Dog Lover Tidak Makan Airway Karena Mereka Dog Lover Jadi Kalau Dikumpul Di Teman Teman Yang Dog Lover Jangan Saya Oh Daging Airway Karena Bagi Mereka Terharam Tidak Makan Dabit Mereka Binatang Mereka Sangat Sukai Jadi Jangan Sampai Makanan Kita Atau Apa yang Kita Makan Itu Menjadi Keberatan Hati 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 Nurani Teman Teman Kita Itu Maksud Ya Sudah Jadi Kalau Kita Mau Makan Sesuatu Perhatikan Keberatan Hati Nurani Orang Lain Jangan Sampai Kita Menimbulkan Syak Atau Curiga Dalam Hati Orang Lain Intinya Kasih Kita Kepada Orang Lain Itu Jauh Lebih Penting Dari Kebebasan Atau Kemerdekaan Kristen Kristen Oke Perhatikan Sudah Lihat Di sini Ini benang Merah The law Of liberty The law Of love Kita Orang Kristen Bebas Rasul Kolos Ajaran Dalam Airway Kita Bebas Semua Makanan Halal Tapi Kebebasan Kita Tidak Boleh Mengabaikan Kasih Kita Dalam Hal Ini Kasih Kita Kepada Sesama Itu Lebih Penting Daripada Kebebasan Kita Kita Percaya Makan Airway Itu Tidak Berdosa Tidak Salah Tetapi Karena Kita Mengasihi Teman-teman Kita Yang Dog Lover Di Hadapan Mereka Di Tempat Mereka Di Waktu Bersama Mereka Jangan Makan Airway Walaupun Kita Tau Makan Airway Itu Tidak Berdosa Itu Maksudnya Jangan Sampai Kebebasan Kristen Kita Membuat Orang Lain Punya Keberatan Hatimu Menimbulkan Syek Itu Bahasa Alkitab Jangan Kita Menimbulkan Syek Dalam Hati Orang Lain Sudah Bisa Baca Itu 1 Korintus 8 Dan 1 Korintus 10 Tidak Cukup Waktu Saya Buka Alkitab Nah Apa Yang Rasul Polus Ajarkan Sama Dengan Yang Tuhan Yesus Ajarkan Dalam Matius 15 Ayat 10 Sampai 20 Dan Matius 14 Sampai 23 Ya Sudah Ingat Saja Perkataan Tuhan Yesus Bahwa Bukan Makanan Yang Menajiskan Sesu Seseorang Seseorang Itu Yang Menajiskan Perkataan Kotormu Perkataan Kasarmu Itu Menajiskan Seseorang Nah Kemudian Kebenaran Bahwa Bagi orang Percaya Semua Makanan Itu Hawal Juga Terdapat Dalam Penlihatan Rasul Petrus Waktu Dia Mau Melayani Cornelius Dalam Kisah Rasul 10 Ayat 9 Sampai 10 Saat Itu Rasul Petrus Mendapat Penlihatan Berbagai Jenis Binangan Berkaki Empat Binatang Menjalan Dan Burung Lalu Ada Suara Yang Perintahkan Kepada Rasul Petrus Untuk Menyembedi Hewan Hewan Itu Dan Memakannya Tetapi Rasul Petrus Bila Aku Bukan Bisa Makan Itu Karena Dari Kecil Aku Diajari Bahwa Binatang Binatang Itu Haram Bagiku Tapi Suara Yang Bicara Kepadanya Mengatakan Apa Yang Dinyatakan Halal Tidak Boleh Engkau Nyatakan Halal Dari Sini Jelas Bahwa Tidak Ada Lagi Makanan Yang Haram Bagi Orang Bercaya Untuk Orang Bercaya Semua Jenis Makanan Tentu Dalam Konteks Yang Misa Dimakan Itu Halal Persoalan Itu Sehat Atau Tidak Menyiharkan Atau Tidak Itu Persoalan Kesehatan Tetapi Persoalan Halal Atau Haram Itu Semuanya Halal Bisa Paham Yang Saya Masukkan Nah Jadi Itu Sebabnya Rasul Paulus Ngomong Soal Makanan Ini Jadi Untuk Ngomong Jangan Jadi Batusan Tungan Soal Makanan Dia Jelaskan Teologi Yang Terlebih Dari Nah Lalu Dia Jelaskan Batasan Batasannya Setelah Dia Berikan Teologinya Dia Jelaskan Batasannya Nah Ini Yang Ke Berapa Ini Sembilan Nah Yang ke Sembilan Rasul Paulus Mau Bicara Jangan Untuk Soal Makan Makanan Dia Jelaskan Kebebasan Kristen Gak Boleh Abaikan Tuntutan Kasih Itu Yang Kita Bisa Mulai Bahasa Di Roma 14 Di 15 Jadi Walaupun Tidak Ada Makanan Yang Haram Bagi Kita Orang Kristen Orang Percaya Kita Gak Boleh Jadi Batu Sadungan Bagi Orang Lain Yang Seiman Dalam Hal Ini Karena Makan Kebebasan Kita Sebagai Orang Percaya Tidak Boleh Mengabaikan Tuntutan Kasih Coba Baca Roma 14 Lain 15 1 2 3 Sebab Jika Engkau Menyakiti Hati Saudaramu Oleh Karena Sesuatu Yang Engkau Makan Maka Engkau Kita Hidup Menurut Tuntutan Kasih Jadi Kebebasan Kita The Law Of Liberty Kita Gak Boleh Mengabaikan The Law Of Love Kebebasan Kita Gak Boleh Mengabaikan Tuntutan Kasih Kita Kasih Kita Kepada Sesama Itu Jauh Lebih Penting Daripada Kebebasan Atau Kemerdekaan Kita Sebagai Orang Kristen Khususnya Dalam Soal Makanan Dalam Hal Ini Kalau Kita Merusak Saudara Seiman Kita Karena Makanan Yang Kita Makan Itu Berarti Kita Tidak Sungguh Melaksanakan Tuntutan Kasih Jadi Kalau kita Mengasih Teman Kita Sesama Kita Makan Jangan Makan Di depan Mereka Makanan Yang mereka Menurut Mereka Itu Tidak Layak Layak Di Bina Terutama Dalam Konteks Haram Dan Hal Nah Kita Baca Rumah 14 Sampai 15 1 2 3 Aku Tahu Dan Yakin Dalam Tuhan Yesus Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Najis Dari Dirinya Sendiri Hanya Bagi Orang Yang Beranggapan Bahwa Sesuatu Adalah Najis Bagi Orang Itulah Sesuatu Najis Sebab Jika Kau Menyakiti Hati Saudaramu Oleh Karena Sesuatu Yang Kau Makan Makan Kau Tidak Hidup Lagi Memurut Tuntutan Jangan Membinajakan Saudaramu Oleh Karena Makan Anu Karena Khusus Telah Mati Untuk Nah Sekilas Ayat Itu Memang Suka Dipahami Tapi Kalau Kita Baca Dalam Beberapa Terjemahan Kita Terbantu Memahaminya Misalnya Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari Hari Kita Baca Sama 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 Saya Bersatu Dengan Tuhan Yesus Maka Saya Orang Itu Menanggap Najis Tapi Kalau Dengan Apa Yang Saudara Makan Seorang Saudara Seiman Disakiti Hatinya Maka Saudara Tidak Lagi Bertindak Berdasarkan Sesi Kalau Kristus Sudah Mati Untuk Seseorang Jangan Membiarkan Orang Itu Dirusat Oleh Apa Yang Saudara Makan Jadi Karena Kristus Sudah Tebus Dia Teman Kita Yang Tidak Makan Bagi Jangan Sampai Kita Makan Bagi Merusak Iman Karena Tuhan Sudah Tembus Dia Jadi Ini Tanggung Jawab Tuntutan Kita Tuntutan Kasih Kita Sebagai Orang Kristus Baca Terjemahan Sederhana Indonesia Itu Dapat Perspektif Yang Lain Biarlah Saya Membagikan Pendapat Saya Sebagai Orang Yang Bersatu Dengan Tuhan Pendapat Rasul Paulus Sebagai Orang Bersatu Dengan Tuhan Yesus Lalu Saya Yakin Bahwa Bagi Kita Tidak Ada Makanan Yang Haram Itu Teologi Tetapi Ini Batasannya Tetapi Bagi Seseorang Yang Meyakini Suatu Jenis Makanan Haram Kalau Dia Makan Makan Haram Itu Berarti Dia Ber Besar Kalau Kamu Bahu Saudara Musliman Menganggap Suatu Makanan Haram Tetapi Kamu Masih Dilihat Makan Makan Tersebut Maka Kamu Sudah Merusak Keyakinan Saudara Itu Dan Kamu Sungguh Sungguh Kita Melakukan Kasih Jadi Janganlah Mematakan Keyakinan Saudara Seiman Itu Hanya Karena Soal Makanan Ingat Bahwa Kristus Sudah Mati Untuk Saudara Jadi Kalau Saudara Ngomong Begini Kok Kita Itu Soal Makanan Saja Sampai Terhadiran Perasaan Alam Lain Sudah Saja Tuhan Nah Saudara Nanti Baca Di Satu Koitus Pasal Sepuluh Itu Nah Kita Baca Aja Supaya Saudara Mengerti Saya Sudah Sempat Singgung Tadi Satu Koitus Sepuluh Ayat Tiga Sabun Sudah Baca Ayat Sebelumnya Supaya Kita Menghemat Wapus Itu Soal Daging Yang Dipersembahkan Kepada Perharaan Satu Koitus Sepuluh Ayat Tiga Sabun Aku Menjawab Jika Engkau Makan Atau Jika Engkau Minum Atau Jika Engkau Melakukan Sesuatu Yang Lain Lagun Semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Ayat Tiga Tiga Janganlah Kamu Menimbulkan Syekh Dalam Hati Orang Baik Orang Yahudi Atau Orang Jemaat Allah Nah Baca Ayat Yang Tiga Sembilan Yang Aku Maksudkan Dengan Keberatan Keberatan Bukanlah Keberatan Hati Nurani Sendiri Tetapi Keberatan Hati Nurani Orang Lain Mungkin Ada Orang Berkata Mengapa Kedebasanku The Law Of Liberty Harus Ditentukan Keberatan Keberatan Hati Nurani Orang Lain Kalau Aku Mengucap syukuran Siapa Yang aku Turut Memakannya Mengapa Orang Berkata Jahat Tentang Aku Karena Makan Yang Atas Aku Mengucap Syukur Aku Menjawab Jika Aku Makan Atau Minum Lakukan Semuanya Untuk Kemuliaan Bentuknya Apa Hargai Hati Nurani Orang Lain Jangan Himpulkan Syekh Di Dalaman Bisa Maksudkan Sudara Itu Maksudnya Rasul Kots Kita Baca Lagi Roma 14 Ayat 14-15 Ini Dalam Terjemahan Firman Alen Hibu 1,2,3 Berdasarkan Ajaran Tuhan Yesus Rasul Kots Maksud Berdasarkan Ajaran Tuhan Yesus Saya Sendiri Merasa Yakin Sekali Bahwa Makan Bagi Sajian Kepada Perhala Tidak Ada Salah Itu Teologi Tetapi Kalau Seorang Menanggapnya Salah Janganlah Ia Makan Bagi Itu Karena Bagi Dia Hal Itu Salah Jika Seorang Saudara Seiman Tergantung Perasaannya Oleh Sesuatu Yang Saudara Makan Tetapi Saudara Terus Saja Memakannya Maka Perbuatannya Saudara Itu Tidak Menyatakan Kasih Janganlah Apa Yang Saudara Makan Itu Merusak Perasaan Orang Lain Karena Yesus Telah Makin Untuk Saya Simpelkan Cuma Menasih Jangan Ribut Soal Makan Rasul Paul Ingat Lihat Perasaannya Orang Orang Kalau Kamu Tidak Lihat Orang Lain Kamu Tidak Melakukan Tuntutan Kasih Kamu Bisa Tidak Tidak Terserah Gue Yang Penting Tidak Dosa Memang Itu The Law Of Liberti Tapi The Law Of Liberti Tidak Boleh Mengalahkan The Law Of Lu Kamu Harus Utamakan Kasih Dibanding Kebebasan Dalam Hal Ini Perhatikan Perasaan Orang Lain Jangan Buat Dia Tersang Itu Poin Bisa Paham Jadi Saudara Tolong Mengeri Seperti Ini Saya Berikan Gambarannya Jadi Persoalan Makanan Dalam Alkitab Itu Ada Ada Dua Sumbernya Soal Makanan Yang Pertama Hukum Agama Yahudi Nah Ini Dalam Taurat Dalam Bilangan Masa 11 Lalu Ada Persoalan Makanan Yang Sudah Di Persembahkan Kepada Perhala Berhala Ini Yang Terjadi Di Jemaat Korintus Itu Sebabnya Kalau Saudara Baca Versi Kirman Alayang Hidup Persoalan Makanan Di Versi Kirman Alayang Hidup Itu Lebih Kepada Ini Makanan Yang Sudah Di Persembahkan Kepada Berhala Jadi Kalau Saudara Baca Versi Kirman Alayang Hidup Roma Fasal 14 E 1 15 E 13 Itu Lebih Kepada Makanan Yang Sudah Di Persembahkan Kepada Berhala Nah Tapi Versi Terjemahan Yang Lain Itu Lebih Kepada Makanan Yang Dilarang Hukum Agama Yahudi Memang Ini Juga Dilarang Hukum Agama Yahudi Tetapi Spesifik Ini Lebih Kepada Konteks Timah Korintus Nah Jadi Rasul Korus Nasihati Kita Jangan Jadi Batusan Lungan Untuk Persoalan Makan Yang Dilarang Taurat Maupun Persoalan Makan Yang Sudah Di Persembahkan Kepada Nah Kita Jadi Batusan Bagi Orang Lain Kalau Kita Membiarkan Sesuatu Yang Kita Anggap Baik Dianggap Orang Lain Sebagai Kejahatan Menurut Saya Pribadi Berdasarkan Percayaan Saya Kepada Tuhan Isus Makan Dari Itu Tidak Salah Tetapi Bagi Dog Lover Bagi Dog Lover Makan Daging Anjing Itu Tidak Manusiawi Tidak Tidak Pantas Tidak Layak Karena Anjing Itu Sahabat Manusia Apalagi Orang-orang Barat Sudah Pernah Orang Barat Makan Hero Mungkin Ada Tapi Satu Dua Tapi Jarang Sekali Saya Kira Gak Ada Ambil Gak Ada Kalau Ada Satu Dua Aja Karena Itu Banyak Anjing Dan Indonesia Di Jaman Sekarang Sudah Makin Banyak Jok Lover Yang Orang Kristen Orang Non Kristen Tapi Dalam Hal 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 Kristen Ada Orang Kristen Yang Tidak Bisa Makan Daging Airway Itu Karena Mereka Sayang Sama Binatang Itu Binatang Yang Bisa Membangun Manusia Binatang Yang Setia Tapi Bagi Kita Berdasarkan Tuhan Yesus Ini Bukan Masalah Dosa Atau Enggak Saya Tempas Makan Daging Itu Tetapi Kalau Itu Jadi Batu Sandungan Pernah Suatu Kali Mami Ada Acara Ada Suatu Bapak Yang Doglover Jadi Ini Acara Kumpulan Orang Dayak Jadi Disitu Ada Daging Airway Lalu Istrinya Ini Orang Dayak Dia Sampai Eh Jangan Ngomong Sama Suami Saya Suaminya Orang Jawa Jangan Ngomong Nama Suami Saya Kalau Itu Daging Daging Airway Kenapa Karena Dia Doglover Penciptaan Jadi Nanti Di acara Itu Dia Tahu Karena Dia Nggak Suka Makan Anjing Nanti Dia Lihat Orang Orang Dayak Ini Kumpul Makan Anjing Jadi Intinya Supaya Nggak Jadi Jadi Jangan Sampai Kebebasan Kita Mengalahkan Kasih Kita Kepada Sesama Jangan Sampai Sesuatu Yang Kita Anggap Baik Dianggap Kejahatan Oleh Orang Orang Lari Itu Yang Dimasukkan Di Romang 14 Ayat 16 Kita Baca 14 16 Apa Yang Baik Yang Kamu Miliki Jangan Kamu Biarkan Di Fitnah Yang Kamu Anggap Baik Makan Semua Daki Itu Bebas Sebagai Orang Kris Terima Tapi Jangan Sampai Kebebasan Itu Menjadi Divitnah Atau Dianggap Orang Lain Sebagai Kejahatan Dengan Kata Lain Jangan Membiarkan Apa Yang Baik Bagi Kita Dianggap Tidak Baik Oleh Orang Lain Bagi Saya Misalnya Makan Airway Tidak Apa Apa Tapi Bagi Lover Makan Airway Tidak Tidak Baik Jangan Sampai Apa Yang Saya Anggap Baik Ini Dianggap Tidak Baik Orang Lain Karena Saya Makan Di Depan Mereka Bahkan Ngomong Kuala Kuala Ini Daging Anjing Jadi Nanti Doktor Kuala Ini Gak Baik Memang Orang Kristus Tidak Baik Orang Kristus Kejam Pemburu Anjing Sekarang Ini Dada di Media Sosial Anak Larangan Untuk Makan Daging Anjing Dari Sisi Kesehatan Selain Mungkin Karena Sayang Kepada Anjing Binanah Yang Setia Dan Lain Tapi Intinya Kita Pasti Tahu Jangan Biarkan Sesuatu Yang Kita Anggap Baik Itu Dipandang Orang Lain Sebagai Kejahatan Itu Berarti Supaya Gak Jadi Barusan Tengah Kita Gak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Mendarankan Jelaan Bagi Kiri Kita Sendiri Walaupun Kita Tahu Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itu Benar Seperti Tadi Bagi Saya Makan Daging Anjing Itu Dihadapan Tuhan Gak Salah Gak Dosa Itu Benar Tapi Jangan Sampai Ada Yang Saya Lakukan Ini Dianggap Salah Atau Mendatangkan Selahan Bagi Saya Orang Lain Selah Saya Misalnya Makan Daging A Dan B Itu Gak Haram Bagi Kita Saudara Di Posisi Ini Betul Atau Ada Yang Menganggap Daging A B Itu Haram Terserah Posisi Saudara Masing-masing Punya Keyakinan Sendiri Bagi Saya Misalnya Makin Bagi A Dan B Itu Tidak Haram Tapi Kalau Kita Tahu Di Tempat Ini Pada Waktu Ini Pada Waktu Tentu Kalau Kita Makan Kita Bisa Dicetak Orang Berarti Orang Lain Itu Menjadi Berdosa Karena Mencelah Mencelah Kita Jadi Kita Makan Daging A A Daging B Buat Berdosa Maka Kita Tidak Boleh Makan Bagi A Dan Beda Seperti Kalau Kita Ngotot Makan Kita Juga Berdosa Bersalah Karena Jadi Batu Sandungan Dalam Hari Yang Berdosa Yang Makan Berdosa Karena Jadi Batu Sandungan Yang Tidak Makan Tapi Mencelah Juga Berdosa Karena Jadi Batu Karena Tersandung Kita Jadi Batu Sandungan Berdosa Yang Tersandung Pun Berdosa Karena Bentuk Tersandung Mencelah Mencelah Karena Mencelah Berdosa Makanya Rasul Polis Ngomong Supaya Tidak Berdosa Supaya Tersandung Tidak Menjadi Batu Sandungan Maka Jangan Menghakimi Maka Pegang Keyakinan Masing Masing Bisa Paham Itu Intinya Itu Sebabunya Kita Mesti Ngerti Bahwa Bagaimanapun Juga Yang Penting Bagi Kita Orang Kristen Adalah Kerajaan Kerajaan Allah Itu yang dijelaskan Rasul Polis Di rumah 14 17 Kita Baca Terjemahan Sederhana Indonesia Karena Bagi Kerajaan Makanan Dan Minuman Bukanlah Hal Yang Penting Tetapi Yang Penting Adalah Hidup Benar Di Hadapan Allah Berdamai Dan Bersuka Cinta Dalam Roh Kudus Selamat Selamat Kita Kita Hidup Benar Di Hadapan Allah Dan Berdamai Dengan Yang Lainnya Kalau Kebebasan Kita Soal Makanan Tidak Mengapaikan Tuntutan Kasih Jadi Kita Bisa Hidup Benar Di Hadapan Allah Dan Berdamai Dengan Orang Lain Kalau The Law Of Liberty Kita Itu Tidak Mengapaikan The Law Of Nah Kemudian Nasihat Berikutnya Pas Sampaikan Kalau Kita Tidak Jadi Batu Sandungan Soal Makanan Itu Sama Dengan Melayani Tuhan Tuhan Yesus Nah Ini Menariknya Jadi Soal Makanan Yang Sederhana Itu Sebagai Untuk Pelayanan Kita Kepala Tuhan Yesus Itu Yang Dikatakan Di Rumah 14 18 Perbuatan Kita Tidak Makan Makanan Yang Jadi Batu Sandungan Bagi Orang Lain Merupakan Bentuk Pelayanan Yang Membuat Kita Berkenan Dihadapan Allah Dan Dihormati Manusia Coba Kita Baca Rumah 16 18 18 1 2 3 Karena Siapa Melayani Kristus Dengan Cara Ini Konteks Apa Mak Makanan Kalau Kamu Tidak Jadi Batusan Dengan Soal Makanan Kamu Melayani Kristus Dengan Cara Ini Kamu Berkenan Pada Allah Dan Dihormati Oleh Manusia Coba Baca Sejaman Bahasa Indonesia Sehari Harinya Roma 14 18 Orang Yang Melayani Kristus Secara Demikian Orang Itu Menyenangkan Hati Allah Dan Dihargai Orang Lain Artinya Kalau Kita Melayani Kristus Dengan Cara Menjadi Batusan Dungan Dalam Hal Makanan Maka Kita Menyenangkan Hati Allah Dan Diterima Oleh Orang Lain Dengan Baik Jadi Kalau Saudara Makan Dami Aji Di depan Lover Saudara Gak Diterima Baik Pastinya Nah Saudara Waktu Gak Diterima Oleh Orang Baik Orang Lain Karena Soal Makanan Karena Kamu Merasa Kamu Melakukan Kebebasan Kristus Kamu Diterima Diterima Baik Oleh Orang Lain Maka Kamu Tidak Melayani Allah Tapi Kalau Kamu Menurut Kamu Bebas Tapi Kamu Mengasihi Mereka Dan Kamu Tidak Makan Demi Kepentingan Mereka Kamu Diterima Baik Oleh Mereka Dan Kamu Dipandang Melayani Perspektif Yang Rasul Polos Sampaikan Ini Praktik Keselamatan Selanjutnya Rasul Polos Sampaikan Jangan Rusak Pekerjaan Allah Karena Makanan Ini menarik Lagi Jadi Rupanya Makanan Ini Bisa Merusak Pekerjaan Tuhan Dalam Hidup Kita Mau Hidup Orang Lain Dalam 14 S19 Sampai 23 Rasul Polos Tambahkan Nasihat Intinya Kita Harus Mengejar Atau Mengutamakan Apa Membuat Kita Hidup Rukun Dan Damai Sejahtera Serta Terbangun Dalam Iman Jangan Kita Merusak Pekerjaan Dalam Diri Kita Maupun Diri Saudara Seiman Kita Gara Gara Makanan Semua Makanan Itu Halal Semua Makanan Itu Suci Bagi Orang Percadeng Jadi Bukan Makanan Yang Salah Tetapi Kita Yang Bisa Bersalah Kalau Makan Sesuatu Di Hadapan Orang Yang Menganggap Makanan Itu Haram Dan Membuat Dia Ter Tersanggup Oleh Sebab Itu Kita Harus Menghindari Atau Kita Tidak Boleh Memakan Semua Makanan Dan Minuman Yang Bisa Membuat Saudara Seliman Kita Tersanggup Tentu Sesuai Waktu Dan Tempat Kalau Misalnya Di Tempat Ini Saya Bisa Makan Sesuka Saya Selama Itu Tidak Mengganggu Kesehatan Saya Tentunya Masih Ada Ukurannya Tetapi Kalau Di Tempat Orang Doglover Jangan Makin Daging Irwe Jangan Daging Irwe Disitu Apalagi Ada Kumpulan Saudara Seiman Kalau Saya Makan Misalnya Saya Ada Acara Misalnya Kepada Teman Kumpulan Orang Advent Jangan Sebok Bekal Dan Bakti Disitu Ini Sama Saya Maksudkan Saudara Karena Kita Nggak Makan Jadi Jangan Berusaha Bekerja Karena Soaman Makanan Kalau Saya Misalnya Kita Semual Sebagai Orang Kristen Lalu Kita Bawa Makan Makan Yang Menurut Orang Lain Itu Salah Menurut Mereka Itu Salah Menurut Kita Nggak Apa Kalau Sudah Dia Cap Kita Salah Gimana Kita Memayangi Mereka Gimana Kita Memperintahkan Injil Sama Mereka Atau Gimana Kita Mau Saling Menguatkan Sulit Kenapa Karena Dia Sudah Anggap Kita Sampai Artinya Jangan Merusak Pekerjaan Allah Karena Makanan Orang Yahudi Dan Yahudi Jemaat Di Roma Di Rasulullah Makanan Rusak Pekerjaan Allah Bisa Timbal Berba Nah Lalu Prinsip Penting Rasul Polo Sampaikan Soal Makanan Ini Pegang Keyakinan Masih Masih Itu yang disampaikan Dalam Rumah 14 Ayat 22 Sampai 23 Prinsip Pentingnya Kita harus Berpegang Pada Keyakinan Yang kita Miliki Pada Diri Kita Sendiri Di hadapan Aruh Artinya Kalau kita Yakin Semuanya Halal Kita Harus Pegang Itu Kalau Kita Yakin Ada yang Tidak Boleh Dimakan Maka Kita Harus Pegang Itu Jangan Makan Prinsip Yang harus Pegang Keyakinan Masih Masih Kenapa Sebab Semua Kita Masing Masing Akan Mengkaujauhkan Dirinya Di hadapan Di hadapan Ayat Kita Baca Roma 14 Ayat 22 Sampai 23 Terjeb Versi Mudah Dipaca Kita Langsung Baca 1 2 3 Pendapatmu Akan Semua Hal Itu Harus Tetap Dijaga Secara Rahasia Antara Kamu Dan Allah Betapa Bahagianya Orang Jika Dia Dapat Melakukan Hal Yang Benar Dan Tidak Merasa Besalah Jika Ada Orang Yang Makan Sesuatu Yang Diyakin Tidak Benar Ia Membuat Dirinya Besalah Sebab Dia Tidak Percaya Bahwa Hal Itu Benar Dan Jika Ada Orang Yang Melakukan Sesuatu Dengan Tidak Yakin Bahwa Itu Benar Itu Adalah Dosa Jadi Misalnya Saya Dalam Posisi Mempercayai Makan Bagi Itu Berdosa Lalu Saya Makan Dan Itu Padahal Itu Tidak Sesuai Dengan Keyakinan Saya Maka Saya Berdosa Jadi Jadi Kalau Tidak Bersalah Harus Tidak Alkitab Ngomong Pegang Keyakinanku Masih Masih Jadi Bagaimana Caranya Supaya Makan Babi Tidak Berdosa Ya Ubah Keyakinanku Aku Yakin Tidak Berdosa Baru Kamu Boleh Makan Tapi Kalau Masih Berpikir Makan Itu Berdosa Jangan Dimakan Kalau Kamu Tidak Makan Kamu Berdosa Intinya Pegang Keyakinanku Masih 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 Kamu Gak Makan Kamu Gak Berdosa Juta Kamu Makan Juga Tidak Mendekalkan Dirimu Pada Allah Kamu Tidak Makan Tidak Mendekalkan Dirimu Kepada Allah Itu Kitab Koritus Nah Kita Baca Terjemahan Sederhana Indonesia Roma 14 22 23 123 Biarlah Pendapatmu Tentang Hal-hal Seperti Itu Kamu Pegang Sendiri Dan Hanya Kamu Dengan Allah Yang Tahu Betapa Bahagianya Orang Yang Melakukan Apa Yang Dian Benar Dihadapan Hal Sihkan Tidak Merasa Tertuduh Jadi Saya Kasih Contoh Konteks Misalnya Saat Itu Ada Orang Yahudi Ini Masalah Jumat Yahudi Dan Yahudi Di Roma Misalnya Saat Itu Jumat Yahudi Dia Hidup Di Lingkungan Dimana Orang Yahudi Mengatakan Tidak Boleh Makan Babi Karena Orang Yahudi Tidak Boleh Makan Babi Tapi Dia Tahu Bahwa Makan Babi Itu Tidak Apa Maka Dia Tidak Perlu Umumkan Kepada Orang Yahudi Sekarang Makan Babi Itu Maksudnya Biarlah Pendapat Itu Kamu Tahu Sendiri Dengan Allah Jadi Kamu Makan Babi Jangan Di Jangan Ayat Tahu Kepada Jum'at Yahudi Dan Yahudi Kepada Jum'at Yahudi Kalau Kamu Akhir Itu Tidak Sala Ya Makan Aja Tetapi Jangan Ngumumkan Itu Di Orang Lain Gue Makan Nanti Jadi Barusan Kecuali Semuanya Makan Barusan Maku Gue Makan Tidak Tapi Kalau Ada Orang Yang Tidak Makan Jangan Ngomong Oh Tidak Berapa Makan Tidak Berdosa Kok Tidak Ajarin Nanti Orang Yahudi Yang Lain Ini Orang Kristen Kita Ini Orang Kristen Yahudi Dari Yerusalem Sudah Diajari Jangan Makan Daging Babi Kan Di Kisah Paranas Pasal 15 Untuk Jemaat Yerusalem Sudah Dihususkan Untuk Mereka Tetap Hidup Di Dibawah Taurat Dalam Batas Batas Tertentu Tidak Makan Makan Yang Diharamkan Oleh Taurat Itu kan Kisah 15 Masih Kan Kisah 15 Dihusus Halim Itu Dan Itu Dianggap Keputusan Rohku Ruh Hulus Untuk Tetap Tidak Makan Daging Babi Bagi Jemaat Yahudi Dihus Halim Itu Keputusan Ruh Hulus Jadi Memang Itu Keyakinan Mereka Makanya Rasul Ngomong Pegang Keyakinan Masing-masing Supaya Hidup Rukun Jangan Pecah Belah Jangan Perusakan Pekerjaan Tuhan Cuma Soal Makanan Gak Level Kita Soal Makanan Bisa Paham Sudara Yang Saya Maksudkan Itu Maksudnya Sekarang Baca Selanjutnya Dibaw Rom 4 Sayyid 22 23 Sederhana Indonesia Tetapi Kalau Kamu Makan Sesuatu Yang Tidak Yakin Makan Itu Halal Maka Kamu Bersama Karena Kamu Tidak Mengikuti Apa Yang Kamu Yakin Karena Orang Yang Menentang Apa Yang Diyakin Benar Dihadat Alah Berarti Dia Berbuat Dosa Jangan Lalu Saudara Bawakan Mencuri Mencuri Menurut Saya Benar Tidak Berdosa Bukan Mencuri Jelas Berdosa Tapi Soal Makanan Ini Baru Berlaku Konsep Ini Kalau Menurut Kamu Tidak Berdosa Makan Jangan Ngomong Begini Kalau Begitu Menurut Menurut Mencuri Tidak Berdosa Tidak Mencuri Jangan Ini Konteks Ada Ini Soal Makanan 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 Langsung Pungkus Di Satu Korintus Itu Kan Saudara Ingat Ini Nanti Saudara Catat Baca Di Rumah Ini Ini Perti Ini Ini Nanti Kaitannya Dengan Kitab Korintus Soal Makanan Satu Korintus Pasal 8 Sampai Pasal 10 Itu Rasul Kolos Nasihati Soal Makanan Nanti Di Pasal 9 Rasul Kolos Komopli Bagi Orang Yahudi Aku Hidup Seperti Orang Yahudi Bagi Orang Yahudi Aku Hidup Seperti Orang Yahudi Nah Coba Baca Korintus Korintus 9 Kalimat Persisnya Ayat 2 Satu Itu Kalau dari Masa 8 Saudara Lihat Kontennya Soal Makanan Nah Lalu Dia Sedikit Potong Soal Hak Wajiban Rasul Dia Jelaskan Ayat 2 1 1 1 2 2 3 Bagi Orang Orang Yang Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Aku Menjadi Seperti Orang Yang Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Artinya Tidak Hidup Hukum Taurat Boleh Makan Daging A Dan B Itu Contohnya Misalnya Dia Makan Daging A Dan B Kalau Di Lingkungan Orang Orang Tidak Hidup Hukum Taurat Ayat Sebelumnya Lagi Ayat 20 Demikianlah Bagi Orang Yahudi Aku Menjadi Seperti Orang Yahudi Supaya Aku Menangkan Orang Orang Yahudi Bagi Orang Yang Hidup Di Hukum Taurat Aku Menjadi Seperti Orang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Sekalipun Aku Tidak Hidup Di Hukum Taurat Supaya Aku Dapat Memenangkan Mereka Yang Hidup Di Bawah Taurat Adinya Gini Kalau Orang Yahudi Tidak Makan Babi Aku Pengiziran Ke Mereka Aku Tidak Makan Babi Aku Tidak Ribut Berdebat Mereka Oh Tuhan Yesus Ajar Kita Makan Hukum Bawah Makan Makan Orang Taurat Pola Mereka Tidak Mau Terima Injil Taurat Yesus Jadi Rasul Rasul Tidak Ikut Soal Makan Sama Mereka Itu Maksud Maksudnya Bagi Orang Yahudi Aku Seperti Orang Yahudi Yang Hidup Bawah Hukum Walaupun Aku Sebenarnya Hidup Bawah Hukum Taurat Praktisnya Kalau Orang Yahudi Nggak Makan Babi Aku Makan Babi Aku Injil Mereka Aku Nggak Ribut Soal Makan Babi Sama Mereka Nggak Ribut Karena Aku Nggak Merusakan Kejaan Tuhan Gara Soal Mata Tetapi Bagi Selamat Saudara Yang terakhir Rasulullah Maksudmu Sampaikan Kita harus Untuk Ruhun Yang kuat Harus Menanggung Yang Lemah Seperti Tuhan Itu dalam Pasal 15 1-13 Intinya Disitu Rasulullah Maksudmu Kasih Tahu Kita Yang kuat Harus Menanggung Yang Lemah Nah Kalau Saudara Lihat Konteksnya Dari Pasal 14 Tadi Yang Kuat Itu Selalu Bicara Orang Yang Yakin Semua Makanan Itu Hal Halal Itu Yang Imannya Kuat Yang Semua Makanan Halal Yang Imannya Lemah Itu Yang Masih Percaya Ada Makanan Yang Haram Untuk Dimakan Itu Yang Dianggap Imannya Lemah Nah Dalam Kali Ini Orang Yang Imannya Kuat Menanggung Orang Yang Imannya Lemah Artinya Jangan Jadi Batu Sandungan Mari Kita Rukun Satu Dengan Yang Lain Inisiatif Dimulai Dari Yang Mak Makan Catat Itu Inisiatif Untuk Hidup Rukun Harus Dimulai Dari Yang Mak Makan Bukan Yang Tidak Jadi Yang Makan Yang Bertanggung Jawab Yang Makan Yang Cuci Piring Jangan Yang Makan Disuruh Cuci Piring Nah Kita Juga Tidak Boleh Cari Kesenangan Diri Sendiri Seperti Krisus Tidak Cari Kesenangannya Sendiri Kita Juga Harus Saling Menerima Seperti Krisus Tidak Menerima Kita Dengan Itu Kita Hidup Rukun Dan Di Dalam Semuanya Tuhan Yesus Dan Alah Bapak Kita Dimulai Oke Sedara Diberkati Soal Makanan Ini Jadi Praktik Keselamatan Mempersembahkan Tubuh Menggunakan Karunia Hidup Dalam Kasih Taat Pada Pemerintah Lalu Jangan Ribut Soal Makanan Dan Ada Beberapa Kebenaran Yang Kita Sudah Pelajari Nah Minggu Depan Kita Akan Tutup Pelajaran Kita Roma Jadi Kita Roma Sampai Seri Yang Ke 42 Oke Sampai Sini Ada Tanyaan Boleh Makan Nara Tanya Tanya Sampai jumpa.